gila gila jir apes jir kembar lagi kita kentutin dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya main game rejero infinity ini game masih tahap CPT ya sampai tanggal 10 Desember jadi kurang lebih hampir satu bulan ya cukup lama dan untuk loginnya ini agak ribet agak sisa ya harus pakai akun widget kiki atau dan gak ada server ya kiki atau pakai nomor Cina dan sepertinya ini game turn base gitu sih kayaknya karena di screenshotnya itu gitu dan ini ada kado kawa kado kawa gitu apakah dari tv itu kado kawa kan terkenal sekarang ya di anime anime itu pasti ada tulisan kado kawa nah ini dia game lainnya ada ada skill terus ada kartu gitu maksudnya apa ini kita coba klik kartu enggak bisa klik skill tapi ini kok ada kartu ini apaan ya coba skill lagi keren ya skillnya ini suaranya suaranya bahasa jepang tersisa tersisa sikit tinggal sebiji kameranya bisa digerakkan ya tapi enggak 360 derajat cuman kayaknya cuman sampai 90 derajat doang ini gak sampai 180 derajat ini kado temen saya mati semua ya ada ultimate nya dan ada animasi skill ultimate tidur 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 kau sayang tidak berasa tidak berasa tidak benar aduh kok mati semua bisa di skip gak ini bisa langsung saya segi baca tapi ceritanya kayaknya seru kalau paham bahasanya oke disini ngapain lagi ini jadi ini homescreen nya kayaknya ada gaca-gaca gitu pasti nah gaca kan ini animenya muka-mukanya kayaknya saya kenal ini muka-muka emang renjero infiniti itu anime ya kalau iya saya belum nonton hah maaf ya karena gak semua anime saya tonton sih saya suka nonton anime bergenre romance dan ada komedi-komediannya gitu nah saya dapet ini ini tadi udah ya pasti awal tadi kan saya pake ini ya sekarang dapet dia terus apalagi ini ya jadi ini game anime style mungkin ada animenya ya regero infinite kayaknya ada sih kayaknya kayaknya sih pernah denger-denger gitu oh dan disini saya sudah punya pak tua itu sama anak kecil sekarang kita masukin slot yang baru dapet tadi dan di level 30 nanti bisa bawa 6 dan disini ada 1 2 3 ini mungkin formasi atau gimana oke masih disini kita lawan pak tua sendirian lagi dia masa lawannya pak tua sih ini giliran bisa pak tua bisa oh kita bisa pilih ya yang mana mau duluan dan ada ke atas ke atas gitu kayaknya elemennya dia lebih gede damagenya ya jadi ada tanda anak-anak ke atas berarti dia lebih gede damagenya kayaknya ya terus kita pak tua ini dikit lagi bro skill keren banget ya skillnya skillnya kirena ony-chan oke masih saya disini sudah sampai mau episode free ending jadi pertama kali endingnya oke disini saya dapat hadiah rewardnya ya oh kalian bisa dapat ijo ini ijo buat kaca itu itu bisa dapat dari achievement achievement jadi cukup gampang untuk dapetin uang buat kaca oke ayo 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 sekarang kita coba masuk oke masih tadi diskonek anjir aduh ini sinyal smartphone enggak tahu kenapa tiba-tiba hilang dari dunia lenyap di telan bumi lenyap di telan apa gitu sengkel banget saya diseru-seru main game eh tiba-tiba diskonek ke disini saya coba full auto ya disini kalian bisa atur skill ya saat diatur terserah kalian seru ya jadi bisa diatur-atur seperti saya penasaran sama ultimate-ultimate masing-masing dari karakter eh unik juaranya apalagi yang cewek ayo full twist biar bisa lihat ultimate kalau ultimate yang cewek udah ya yang pak tua belum yang pak tua sudah disudai aja disini kita manual kita coba ultimate pak tua Oh belum bisa Oh untung enggak mati Oke disini kita pakai ultimate semuanya bisa ultimate ya bagusan lah kita ultimate pak tua kasih kasih keren ya pas ultimate ini gila di lempar jauh banget terus yang cewek ini ultimate keren banget pokoknya ultimatnya ya animasinya bisa di skip tapi enggak di skip aja ya saya sudah tahu oke dan sekadang kita dapat kartu kayak gini pas lawan di dungeon dan ini dapat hero ternyata jadi enggak dari kaca bisa juga dapat dari dungeon Oke kita fish ending sekalian kita tonton prolognya ya ini agak seru kayaknya prolognya kalau paham ini karakter cowoknya ini kayaknya enggak ikutan main ya jadi saya sebagai karakter cowoknya mungkin-mungkin karena saya lihat di sekilas animenya itu ada karakter cowok terus ketemu sama ini karakter cewek ini di ketemunya di pasar itu ya kayaknya saya ini jadi karakter utamanya ya yang cowok itu sudah sudah kita skip biar nonton animenya aja oke chapter pertama selesai pastinya kebuka chapter kedua oke dan disini ada new apaan ini oke disini ada dia-dia kita ambilin reward rewardnya ini lumayan buat gajah ini banyak buat gajah disini kita gajah ayo aduh sinyal saya nyadat yang ini oke dapat lagi ini banyak 500 anjir bisa gajah dong saya ini dan ini apa ini udah request kasih energi gitu oke disini itu untuk naikin level hero itu ternyata enggak dipakai buat dungeon seperti saya tadi kan pakai cewek ini nah dia itu level satu aja dari tadi dari awal chapter sampai selesai chapter pertama itu dia level satu aja jadi disini untuk naikin levelnya itu dengan cara tumbalin kayak gini-gini kartu kartu ini ini dapat dari dungeon tadi ya masuk dungeon reward kita klik auto aja disini biar langsung ke isi sendiri dan disini bisa naik langsung ke level 17 tapi enggak saya naikin tunggu saya dapat hero yang bagus karena mercah ini belum bagus ya ya kita coba gajah Oh salah gajah di mana gajah di pintu ini untuk gajah 10 kali 1800 sini ada gajah ini gajah gini gajah mana yang bagus ini kalau ini pakai bulu nah bulu ini dari dapat dari eh rewat chapter ya yang atas saja ini bayangin ya yang ini ya kayaknya lagak bagusan kita coba gajah eh moga dapet ya yang bintang bagus bintang berapa emas-emas gini kayak yang bagus ini bagus ini ada cewek ini tadi bintang 4 bintang 3 kalau udah dapet itu enggak ada preview gininya ya Hai kalau net lagi nih Aduh bintang 3 lagi Ayo please masa bintang 4 nya kembar apes banget dah dia lagi apa nih lah dia lagi Hai dialah kok kembar mulu sih saya udah dapet semua ini jirap apes jir kembar lagi eh ini beda dah apes banget ini buset nah ini baru bagus keren Wah Pak keren 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 Oke kalau kembar itu diganti jadi apa ini fragment atau apa dan saya dapet baru bintang 4 Oke dan disini saya mau review ini Oh ini gameplay ini ya ini tuh nggak pakai stamina jadi nol bisa gagal karena jadi disini sistem elemennya kayak gini eh tanah kalah sama angin-angin kalah sama api-api kalah sama air-air kalah sama dengan tanah terus like dan tak ini saling saling ngibang lah bergantian like damagenya gede dak-dak damagenya gede lagi ya kayak gitu dan disini saya nggak bisa pilih hero-hero jadi heronya ini udah ditentuin Oke kita masuk nah untuk menang kalian harus satu kali turun itu kalau di awal sih kalau sampai lebih dari satu kali turun itu gagal kita cari dari kelemahan masing-masing saya pakai pak tua-tua ini menang sama like jadi kita pilih yang like disini kita bisa pilih-pilih musuh ya jadi kita pilih like sama dak ini wah dikentut tindong sih tadi kroyok Hai mudah ya mudah ya mudah dicuk-injuk sekarang yang ini menang sama api kok eh salah sih menang sama ini pantasan tanda panahnya kok kebawah menang sama tanah ya oke kita kentutin dia tapi kok animasinya sama semuanya ini ultimate nya ya sama terus terakhir dia kita kentutin lagi iya diinjik lagi udah dikentutin diinjik jadi seperti itu ya jadi kalian harus satu kali turn sampai giliran musuh bisa sampai giliran musuh itu gagal dan sekarang ini ada fitur baru ini saya juga belum nyoba kita coba aja ya kayak gimana oke sini pak tua ini ganti aja saya sudah sendiri enggak tahu pak tua ini elemen apa nah ini juga elemen apa ya ya ini elemen normal atau elemen apa ada satu elemen yang membuat saya jangkal yaitu elemen ini ini elemen bulat ini elemen apa coba elemen netral tahu gimana oke Aduh saya enggak punya elemen lag disini ini keras banget ternyata rada-rada keras sih untuk enggak sakit demiknya anjir yang cewek ini enggak ngeluarin skill dia dia nyuruh pembantunya malahan bodyguardnya ya gila gila dia nyuruh bodyguardnya untuk bertempur gede banget ini bosnya kayak ini anjingnya galak banget bagus ya desainnya gede banget ya kita teks spesial Terus ini apa Oh baru dia mau tempur selesai di sini kita bisa lu ya enggak bisa biasanya kan kita bisa sentuh ya ini enggak oh bisa-bisa kalau disentuh dia moceh enggak jelas tuh kan dia bisa kayaknya ini bisa diganti tapi saya gak otak hati dulu oke jadi ini dia gameplay dari rejero infinite dan menurut saya ini turn base nya keren ya animasinya keren terus pokoknya kalau pecinta turn base anime style enggak nyesel lah buat dicoba cuman sayang ini sekali lagi ini masih tahap GPT sampai tanggal 10 Desember dan untuk loginnya pakai akun widget atau gigi oke segitu saja gameplay dari game ini jangan lupa support yang saya dengan cara subscribe dan like jika suka video saya dan dua share dan komennya tes waracing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh